Hai anak-anak, shalom Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat selalu ya Nah anak-anak, kita baru saja merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus atau Pasca Nah biarlah kiranya melalui Pasca, peristiwa Pasca Kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang senantiasa kita rasakan di dalam hati dan kehidupan kita Nah hari ini kita mau mendengar cerita tentang peristiwa Pasca yang akan dibawakan oleh Miss Yuni Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini yang telah engkau berikan bagi kehidupan kami Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan cerita tentang firmanmu Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami selalu Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Halo anak-anak, shalom Hai, bertemu lagi dengan Miss Yuni Anak-anak, meskipun kita berada di rumah masing-masing Tapi kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Anak-anak, Miss Yuni hari ini ingin mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Hari ini cerita firman Tuhan bertemakan tentang Pasca Apa sih Pasca itu? Nanti kita cari tahu ya Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Miss Yuni mau ajak anak-anak untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku Yesus Sayang Padaku Itu firman N Dalam Alkitab 周 OS Yesus Fayang Padku Kalian Agu Walaupun kecil lama Markagam Lalu ia terpengar Yeah Tuhan Tuhanku Neee tsunング Tuhan Sayang Padaku Saya hos もし Yesus sayang padaku, ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga ku terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firmanya di dalam talp kita. Anak-anak, itu tadi lagu yang mencerminkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, kita harus bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita penuh dengan rasa kasih, mengasihi semua orang, menyayangi semua orang. Dan kita semua juga selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang Pasca? Ini dia ceritanya. Yesus bangkit, Matius pasal 27, ayat 62 sampai 66 dan 28. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah tiga hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan disanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka, dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak itu dia, cerita tentang Pasca. Anak-anak tahu Pasca itu apa? Ya betul, Pasca itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus itu kan sudah mati dan menderita untuk kita. Nah, dia juga akan bangkit dari kematiannya. Lalu, Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mempersiapkan tempat kita di surga. Nah, siapa yang mau bersama Tuhan Yesus di surga? Ya, di sini juga mau bersama Tuhan Yesus di surga. Anak-anak, kalau anak-anak mengasihi Tuhan Yesus, berarti anak-anak harus juga taat beribadah, taat berdoa kepada Tuhan, taat dan dengar-dengaran akan nasehat mama papa, dan juga terhadap guru. Anak-anak harus memiliki sikap yang baik, mau menolong teman, mau berbagi, supaya apa anak-anak? Supaya Tuhan Yesus senang melihat kita. Sampai di sini ya anak-anak, cerita tentang Pasca. Selamat beribadah kepada Tuhan, semoga anak-anak selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat dari Tuhan. Sampai berjumpa lagi anak-anak. God bless you. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang peristiwa Pasca yang dibawakan oleh Miss Yuni kan? Biarlah kiranya anak-anak boleh senantiasa diberkati Tuhan, dan anak-anak senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kami mohon berkat Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas cerita tentang kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Dan biarlah kiranya Tuhan, melalui cerita ini, kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun juga boleh semangat, boleh tetap sehat dalam menjalankan PJJ. Tuhan juga berkati Mama dan Papa yang boleh senantiasa mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berkati Mama dan Papa di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.